Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai mam hai teman-teman semua ketemu lagi ya di mama alisa channel Terima kasih banget nih buat mam juga teman-teman yang mau klik video aku Semoga mam dan teman-teman suka dan semoga video aku bisa menghibur mam semua di rumah ya Oke sehari kegiatan hari ini mam jadi hari ini aku mau nyetrika ini sebenarnya video lanjutannya kemarin ya jadi ini mumpung ada alpanya lagi bobot terus akunya juga lagi mood jadi pas lihat setrikaan banyak ya udah deh langsung capcus dikerjain aja mumpung moodnya ada ya kalau moodnya lagi ada itu biarpun kerjaannya banyak itu ngerjain itu sebentar aja gitu loh mam Nah seperti biasa sih kalau misalnya aku lagi nyetrika gitu ya lagi nyuci itu ditemenin sama videonya teman-teman kayak kayak TCT Aisa gitu ya terus kayak tehnya Hermanto terus Mama Agatha juga Mbak apa ya Mama Maria Pitria Harnita ya itu tuh salah satu inspirasi aku deh kalau lagi bikin konten pokoknya kalau lagi nggak mood bikin konten gitu ya bikin video aku tuh selalu nontonin video-video mereka nah ini kalau misalnya lagi nontonin video mereka itu kerjaan tuh ditemenin kayak nggak berasa aja gitu ini lagi semangat juga sih tuh itu tuh kerjaannya udah sebenarnya dari tadi ya Mam udah banyak juga aku dapetnya tinggal setumpuk doang dan alhamdulillah sih untuk setrikaan hari ini kelar semua Mam seneng banget sih kalau misalnya setrikaan udah kagak ada gitu ya tapi walaupun nanti cucian juga masih ada gitu kan ada lagi deh pastinya infiniti kalau masalah baju mah kerjaan rumah mah infiniti pokoknya nggak ada habisnya jadi sukar aja sih setidaknya walaupun nanti numpuk lagi jadi nggak begitu terlalu numpuk ya aku orangnya pokoknya baju tuh sebelum di setrika apa ya enggak mau masuk ke dalam lemari dulu gitu kayaknya tuh gimana gitu ya nanti aku pilih-pilihin dulu eh tapi pas dipilih-pilihin ya ujung-ujungnya di setrika juga apalagi ini nih baju seragam kerjanya pak suami yang pastinya harus di setrika gitu ya ada baju seragam sekolahnya anak aku terus baju aku juga pergi-pergian aku itu orangnya sering banget pergi-pergian kesana kesini soalnya temen-temen tuh kadang-kadang suka minta dadakan ya suka suruh dadakan rapat atau main atau ngajakin kemana jadinya tuh yang baju tuh ada aja gitu yang harus disetrikain kalau kayak daster-daster sih disetrika cuma kayak bagian luarnya aja gitu lho Mam ya lecekkan nanti juga kita bawa tidur lagi ya kalau untuk daster daleman itu tuh yang asal aja nyetrikanya tapi tapi kalau untuk baju-baju kayak buat kerja buat seragam itu tuh yang pastinya harus banget rapi gitu ya garis-garisnya pun kalau bisa satu garis nggak tahu deh pokoknya dari kecil aku diajarinnya gitu sama aja dia terbiasa aja sih Mam jadi baju tuh yang belum disetrika belum aku belum bisa aku masukin dalam numari gitu deh nah kayak gini aja terus ya Mam kalau setrikaannya udah selesai baru selesai juga nonton HPnya nah ini pas lagi nyetrika ini udah sore banget sebenernya tapi cuacanya di HP aku itu masih terang tapi ini udah sore banget hampir mau maghrib gitu abang paket tadi nganterin paket mainan gitu Mam dan singkat ke pagi harinya aja langsung ya Mam karena pakaian itu udah aku beres-beresnya juga pas malem-malem jadi nggak aku video ini ya biar cepet aja kalau di video ini tuh kan harus pakai macam-macam ya jadinya tuh yang aku langsung skip aja ke pagi harinya ini aku lagi deo Mam masih pagi banget ini masih jam 6an gitu tapi masih santai ya Mam seneng banget sih suasana Cikarang kalau lagi kayak gini nih ini aku lagi perjalanan dari GCC ke BCL mungkin disini temen-temen yang orang BCL atau GCC jadi biasanya aku kalau misalnya dari GCC ke BCL itu lewat-lewat sawah kayak gini Mam nah ini suasananya jalanannya sepi makanya aku berani rekam-rekam dan aku pun disini lagi santai bau motornya enggak terlalu ngebut biasanya kalau misalnya aku lagi deonya ngebut itu boro-boro pegang HP kayak gini ya jadinya tuh yang bener-bener apa sih bau motornya itu yang kencang harus fokus juga gitu karena ini emang lagi sepi jadi aku sekarang aja deh bikin video ini tuh sejuk banget emang karena masih pagi Oke disingkat lagi Mam proses dagangnya enggak aku video in karena tadi juga diburu-buru aku sebenarnya jadi langsung aja ya ke video di rumah ini mau masak-masak hari ini masaknya yang simpel-simpel aja hari ini mau masak oseng-oseng lagi ini masa favoritnya anak aku masaknya simpel aja di hari ini aku ada toge ada selada untuk nanti lauknya aku mau bikin dadar telur aja pakai mie jadi masih Alhamdulillah sih hari ini aku bisa masak gitu ya yang simpel-simpel aja ini favoritnya kakak alesa untuk toge nanti pakai saus tiram terus bikin dadar telur yang tebel pakai mie gitu Nah untuk lalapannya itu itu ada selada ya mam untuk sambalnya aku pakai yang saat setan aja deh biar simpel biar nggak ngotor-ngotorin tempat langsung aja nih aku udah masakin si miaknya jadi ditunggu panas dulu baru nanti aku oseng-oseng dan biar cepet juga ini yang sebelahnya untuk ngerebus mie ya jadi aku langsung aja ngerebus mie di tempat kayak gini nanti ngocok telurnya juga di tempat itu juga jadi yang terlalu banyak tempat Oke untuk si tumis toge nya disini aku pakai bawang merah bawang putih aja seperti biasa bumbu hari-hari ya bumbu yang paling simpel mudah-mudahan sih aku bisa konsisten masak sih tapi gitu deh kadang-kadang memutnya suka hilang-hilangan memut masaknya itu apalagi kalau kerjaannya lagi banyak ya Apalagi kalau bisa lagi nyetrika itu biasanya aku nggak masak gitu ya biasanya aku nyetrika dicampur sama nyuci gitu jadi untuk masak aku beli gitu terus kalau misalnya lagi masak ya itu kerjaannya yang lainnya santai gitu jadi itu yang aku bisa masak nah ini kayak gini ya Mam aku lagi bikin toge ini togenya tadi beli 5000 banyak banget tapi nanti di bakalan jadi kempes gitu jadinya paling satu makokan gitu Mam jangan lupa ini pakai saus tiram yang bikin masakan apapun jadi enak itu si saus tiramnya nanti tinggal tambahin kaldu jamur aja sedikit terus tambahin garam sedikit lada sedikit jadinya tuh yang menurut aku ya enak aja walaupun masakan biasa kalau udah pakai saus tiram ya enak-enak aja Mam nah ini kesukannya Kakak alesah banget nih Kakak alesah suka banget sama tumis jamur Dede Alpa juga suka apalagi nanti telurnya itu telur tebel jadi mereka tuh semangat ya dan untuk toge sih kayak gini ya Mam dimasaknya itu nggak lama-lama sih cukup kayak gini aja di oseng-oseng dikit pakai api sedeng aja aku kalau masak sih pakai api sedeng ya Mam jarang banget pakai api gede karena masaknya itu dua tungku jadinya tuh yang pengen matangnya tuh barengan gitu loh dan biar lebih enak sedikit ya Mam ditambahin daun bawang aja ini seger banget warnanya aku tumis-tumis sebentar aja untuk toge nya juga daun bawangnya juga ya nggak terlalu lama ya jadinya tuh yang wangi ini insyaallah anak-anak aku makan sama beginian itu gembul Mam ini bisa buat mereka nafsu makannya itu pengen lagi pengen lagi nah ini menurut aku kurang garam sih sedikit jadi aku tambahin garam sedikit terus diangkat udah deh cepet kan kalau masak toge siapa nih disini yang suka toge juga Oh iya Mam gimana kabarnya hari ini Mam semua di rumah semoga Mam dan keluarga selalu diberi kesehatan diberi rasa semangat ya setiap harinya dan dilancarkan segala urusannya dilancarkan juga rezekinya amin ya Allah ya rabbal alamin Oke untuk toginya mau aku pindahin ke tempat yang lebih kecil ini ini piring andalan aku ya untuk tempat launasi sekarang aku kan punya itu ya Mam tudung saji ya dulu kan enggak punya tuh pakai panci-panci kedawung yang kecil itu kalau buat tempat launasi tapi sekarang udah punya tudung sajinya jadi aku taruhnya di tempat yang lebih gedean kayak gini terus nanti aku masukin deh ke dalam tempat tudung sajinya karena kalau misalnya nggak dimasukin kadang-kadang ada lalar masuk ya Mam itu juga tadi aku udah ngegorengin kerupuk dapet dua toples gitu daripada ada toplesnya ngelanggur kan mendingan digorengin kerupuk deh Nah aku mau lanjut lagi sih ke masakan aku yang kedua yaitu omelette telur ya jadi aku mau tambahin kayak daun bawangnya terus ditambahin juga bawangnya untuk bawangnya sih sebenarnya enaknya digoreng gitu ya nanti wangi-wangi gitu dan nggak bau langut tapi karena disini aku buru-buru sih ya saat set masaknya jadi udah deh untuk bawangnya nggak aku goreng dulu ini juga dipakein daun bawang biar lebih wangi lagi jadi selera aja sih Mam daun bawangnya juga bisa digoreng dulu bawang-bawangannya juga bisa digoreng dulu biar lebih wangi tapi kalau untuk aku sih masih aman ya karena ini kan nanti aku masaknya pakai api kecil jadi yang pastinya untuk bawangnya daun bawangnya itu bakalan mateng gitu merata dari bawah sampai atas tuh Insyaallah matangnya itu yang bener-bener sampai atas gitu loh nah ini tadi aku pakai minyak 1 ya pakai mie rebus terus nanti pakai telurnya tiga pakai penyedap rasa udah gitu aja ya karena ini bikin versinya untuk anak-anak ya pakai bumbu minyak pun buku pedasnya itu enggak aku masukin gitu loh udah enak ya kalau misalnya bikin omelette kayak gini tuh pakai udang terus pakai cabai gitu pakai cumi ini enak banget beneran serius jadinya tuh omelette siput tapi ini versi apa ya namanya low budget ya Mam jadi si omelette itu pakai mie aja deh udah cukup dan nggak pakai cabai-cabai yang sama sekali nah yang liatin deh ini bawangnya tuh pakai bawang mentah ya tapi Insyaallah nanti pas di omelette Mak bakalan mateng tapi di sini yang bikin telur tuh pengen yang tebel-tebel kalau aku sih seneng banget telur tebel kayak gini ya Mam dibikin tebel gitu kan kayak di nasi padang kalau nasi padang kan pakai kayak terigu gitu ya cuma kalau ini semuanya telur cuma pakai mie gitu jadinya tuh tebel aja Mam bisa sih pakai telur doang gitu isinya tapi harus ditambahin isi-isinya gitu biar lebih bertekstur aja jangan kayak telur doang gitu ya Mam ini aku aduk-aduk bener-bener sampai rata bumbunya juga biar merata semua ini aku pakai api yang paling kecil api yang hampir ke apa ya mati gitu apinya kecil banget tuh liatin kayak gini jadi nanti si telurnya itu matengnya ke atas-atas cuma ini harus sabar lama tapi matengnya tuh bener-bener yang merata ke atas semua nah ini aku masukin nanti aku tutup aku tungguin bener-bener yang sampai matengnya itu merata gitu Mam dan setelah masuk semua jangan lupa ditutup ya Mam karena kalau misalnya ditutup kayak gini itu bakalan apa sih hawa panas itu ke bawah-bawah gitu ya jadinya tuh yang mateng merata ini tuh nggak gosong Mam karena emang kita pakai apinya api kecil tuh liatin ini mateng kan dan kalau misalnya aku balik lagi terus ditungguin lagi itu bakalan jadi belembung dan bakalan jadi telur yang tebel banget ini beneran kalau Mam di rumah ada udang cumi gitu ya ditambahin kayak mie ini bakalan jadi omelette siput dan enak banget dan oke setelah beberapa saat aku diemin sabar sih tadi udah aku tinggal cuci piring gitu ya Nah ini udah mateng nah Mam bisa lihat sendiri ya kan jadi gede jadi tebel nah ini juga aku udah punya sambalnya sambal ulek yang udah jadi aja aku masukin di toples aku taruh sini nanti pak suami sama anak-anak makan tinggal ambil aja pastinya anak-anak itu nggak bakalan doyan sambal ya karena apa sih namanya ya emang mereka tuh belum begitu doyan banget sama yang pedas pedas ini aku mau bagi rata dulu untuk telurnya aku belah empat aja ini cukup ya untuk kita berempat jadi aku dede Alpa ayahnya Kakak Alessa enggak dede Alpa aku tahu orangnya tuh dia makannya itu yang di apa sih namanya harus dibelah dua dulu kayak gini diperkecil lagi jadi ini untuk dede Alpa Nah setelah masakan jadi anak-anak aku udah enggak sabar katanya kalau ngelihat toge ditumis kayak gini jadi apa juga jadinya yang langsung dieksekusi aja deh masakannya ini aku mau ambilin dulu untuk dede Alpa iya untuk Kakak Alessa juga iya liatin deh Kakak Alessa itu ekspresinya senang banget ya kalau dimasakin kayak gini apalagi pakai daun salad kayak gitu dia lagi suka lalap-lalapan katanya nah ini dia mam anak-anak aku kalau misalnya lagi makan biasanya dede Alpa aku kasih meja aja terus makan sendiri aku tinggal beres-beres biasanya dia makan sendiri ya tapi kali ini katanya pengen disuapin sama mama jadi aku suapin aja deh ini sebenarnya dede Alpa makannya banyak ya cuma tadi aku lupa dan di pertengahan makan aku baru inget kenapa enggak di videoin gitu ya tuh liatin Kakak Alessa bisa lagi anteng makan sendiri dede Alpa juga makannya sambil nonton HP ini karena aku suapin aja kalau misalnya dimakan sendiri itu biasanya dia fokus makan ya jadi apa itu makannya anaknya banyak ya mam Alhamdulillah satu kali makan itu bisa aku sendokin 2-3 centong gitu dan dalam satu hari dia tuh bisa makan pagi siang sore kalau misalnya malam lapar ya makan lagi pokoknya aku tuh yang namanya launasi itu jarang banget enggak ada di dapur harus banget karena tahu anak-anak aku itu orangnya pada lapar-laparan ya jadi enggak usah pusing-pusing mikirin susah makan anak-anak aku tuh jadi aku tuh yang pusingnya itu masak apa ya besok masak apa biar anak-anak aku tuh suka ya gitu kalau aku mah Alhamdulillah ya mam nah ini dede Alpa itu bakalan habisi makannya cuma yaudah deh sampai sini aja terima kasih banget ya buat temen-temen yang udah nemenin aku dari awal sampai akhir video semoga temen-temen nggak pernah bosen sama video aku semoga video aku bisa menghibur temen-temen semua di rumah semoga bisa nampahin moodnya temen-temen untuk masak terus beres-beres ya semoga nggak pernah bosen deh dan salam kenal buat temen-temen yang baru mampir di channel aku terima kasih aku ucapkan salam kenal dari mama alesa ikutin terus mama alesa ya jangan lupa bantu mama alesa dengan klik tombol subscribe-nya jangan lupa like dan jangan lupa Nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kita tambah akrab ya mam dan temen-temen dan sampai disini aja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you my next video bye bye dan assalamualaikum selamat menikmati